Berbekal keterampilan melukis seorang pria di pati berhasil merob keuntungan hingga puluhan juta rupiah dalam satu bulan. Tak hanya dari dalam negeri, karya seninya kini tembus ke mancan negara. Sejak di PHK dari pekerjaannya, pria asal pati bernama Muhammad Savion Najib, putar otak agar bisa bertahan hidup. Berkat keterampilannya melukis, PHK bukanlah akhir dari segalanya. Savion akhirnya mencoba membuat lukisan kaligrafi yang bisa dijadikan hiasan dinding rumah. Savion Najib mengerjakan seni kaligrafi di kawasan Rangen, Demak. Karya seni yang dipasarkannya melalui media sosial ternyata diminati banyak orang, bahkan tembus hingga mancan negara. Seni sosial kami hiasan dinding rekorasi rumah, fokusnya berjualan kaligrafi. Produk kami terkait dari gantinil, kemudian dilaminasi doff dan belakangnya kami menggunakan MDF setabel 9 mm. Dalam satu hari, pesanan itu yang kami proses ada puluhan pijis, dan untuk kalkulasi satu bulan kita bisa menjual ribuan pijis setiap bulannya. Om setnya sendiri, mas? Untuk om set, per bulan kami bisa mendapatkan puluhan juta rupiah. Kini Najib menjalankan usahanya dengan dibantu empat karyawan. Dalam satu bulan, Najib bisa merupakan keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.